Woytong, bing beng bong badabung beng beng Jadi hari ini gue pengen jelasin ke kalian semua cara Mencegah mineral deposit Seperti yang bisa kalian lihat Ini kan damir gue mineral deposit Dan udah shading banyak Mineral depositnya udah banyak shading Dan ini udah gak numpuk lagi sih Ini tinggal sisa-sisa yang mineral deposit kemarin Dia warnanya udah bagus Dan merahnya josh Kelihatan semua merahnya josh Mantap ya Tinggal nunggu semua shading tuntas Sampai akhirnya gak ada lagi Dan yang brener hosti Kalian bisa lihat mineral depositnya Yang tadinya tumbuh di sampingnya Ketengahnya udah gak ada lagi Dan sudah bisa dibilang Pertumbuhan mineral depositnya sudah terhenti Nah jadi kali ini gue pengen jelasin doang Ini video singkat banget ya Gue pengen jelasin caranya Ini gue geser dulu Karena menghalangi Oh gila berat banget Ini kamar resi itu Kamar resi Bob Nah jadi gue pengen jelasin hari ini Caranya supaya Kalian bisa mencegah mineral deposit Kalau misalnya air kalian di rumah tuh busuk Kebanyakan zat-zat Bukan busuk sih sebenernya apa Jelek lah kebanyakan zat-zat mineral di dalam airnya Nah yang pertama itu Sebenernya kunci itu dari filter Nah jadi kan sebenernya permasalah mineral deposit itu adalah masalah Chemical ya Atau kimia ya Jadi kalau dalam bahasa filternya tuh Kalian perlu yang namanya chemical filter Nah ini kan yang kasa ini dibilang mechanical Dan ini batu-batuan adalah medium Biological yang artinya isinya bakteri Dan ini juga Arang Adalah chemical dan Biological Jadi Berdasarkan Pengalaman dan teori gue Dan ya pelajaran sedikit pelajaran kimia ya Jadi Arang-arang ini Ini nih satu sak ini sih arang nih Nah arang ini tuh berfungsi untuk mengikat zat-zat mineral Seperti kapur Zat besi dan lain-lain Yang terkandung dalam air kalian Yang terkandung dalam air nih Untuk mengikat sama Untuk mengikat dengan arang ini Jadi arang ini Bisa dibilang sebenernya chemical Chemical semi-biological Karena dia bisa jadi medium ke bakteri juga Nah jadi Dia Ini udah harus gue bersihin sih Nah ini udah harus gue bersihin Besok pagi gue bersihin Nah jadi Ini dia Setelah gue taruhin arang ini 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 apa Ini ternyata berhasil gitu ya Ini chemical filter ini tuh Chemical Kimia ini tuh berhasil Untuk diikatkan dengan Jadi kimia-kimia Atau zat-zat Mineral yang ada dalam air Itu berhasil diikatkan kepada Arang-arang ini Jadi bener-bener keluar tuh Airnya tuh udah gak ada zat-zat kimia Kimia yang tidak diinginkan gitu Ya iya Meskipun sebenernya zat besi Ya itu sebenernya Kimia Lalu belajar Lu kalo pelajaran kimia Juga ada kan Zat besi Zinc Dan lain-lain Kapur Dan lain-lain gitu Nah jadi fungsi Sak arang ini sebenernya Untuk mencegah mineral Untuk mengikat Supaya ada Supaya ada apa Kalo di dalam bahasa kimia itu Bon Bon Apa Apa gue lupa lah bahasanya Gue lupa bahasa Sekolahnya Bahasa SMA-nya Gue Waktu SMA Tolol bahasa Pelajaran kimia-nya Tapi pokoknya Fungsinya itu Adalah supaya Zat-zat kapur Zat-zat besi Yang ada di air itu Ngikat sama Arang ini Jadi ya Alhasil Tidak ada mineral deposit lagi Pada kura-kura kalian Karena kandungan mineral Dalam airnya itu Sudah Sudah diikatkan Dengan arang-arang itu Dan yaudah Filternya udah beres Dan akhirnya ya begini Terbukti Ternyata Pertumbuhan mineral deposit Terhenti pada kura-kura gue Pada dua-duanya Termasuk yang Yang brander Dan yang dada merah Tuh Dia bener-bener Udah tinggal Aduh Nyemplung mulu Gak usah jadi penakut lah kau Cowok apa cewek sih Kayaknya belum kelihatan Ntar Dari ekornya sih Kalau dari ekor sih Kayaknya dia lelaki Cuma kalau dari Ininya nih Dari plasternya Kayaknya Ya gak tau lah Moga-moga laki ya Soalnya dia merahnya Josh Dan gue punya betina yang gede Dan akan gue videoin juga Untuk konten selanjutnya Untuk beberapa konten selanjutnya Gue setelah kalah gede ya dia Gila loh Ini brander cepet banget loh Tumbuhnya Udah kalah gede Emang bener-bener Raksasa Oke balik lagi ke topik Dan cara filter Arang ini Sudah terbukti berhasil Karena Ya pertumbuhan mineral deposit Pada tempurung Dan plastron Ya pada tempurung mereka Sudah terhenti Jadi ya gitu ya guys Sudah gue buktikan Kalau bisa Menghentikan mineral deposit Dengan arang Jadi buat kalian yang Anti banget sama Kura-kura kalian jadi jelek Atau kura-kura kalian Kena mineral deposit Kalau anti banget Dan gak mau banget ya Pakain aja arang di filternya Ya gitu ya guys Jadi sekian aja videonya Gue sudah berbagi ilmu Semoga video ini Menghibur Dan bermanfaat Baik kalian semua Sekian videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah